Kita lanjut lagi ya Kemarin saya sudah dapat data dari salah satu pemirsa kita Sebentar Jadi disini kita ada perubahan garis keras Dimana niat awal yang mau membuat dengan kurikulum K13 Saya ganti menjadi kurikulum Merdeka Karena semua sekolah sekarang bertransformasi ke kurikulum Merdeka Nah bedanya adalah Kalau K13 setiap mata pelajaran Misal mata pelajaran bahasa Inggris seperti ini Itu kan dah harian 1 sampai 8 Ada UTS, ada UAS Kalau kurikulum Merdeka mirip seperti itu Tapi didefinisikan Ini formatifnya apa? Ini formatifnya apa? Kemudian setiap formatif ini ada kodenya Nilai akhir formatif 1, formatif 2, formatif 3 Kemudian ada milestone atau target yang ingin disapai Maka itu setiap mata pelajaran Dan beda tahun beda lagi Jadi ini itu hanya berlaku di tahun tertentu Tahun depan boleh sama boleh berbeda Maka dari itu tabel database-nya kita modifikasi Nah di data mengajar inilah nanti kita relasikan dengan formatif Kita buat tabel baru Dengan nama formatif Kemudian Ini gampang kok ID formatif Kemudian ada ID mengajarnya Kemudian ini formatifnya Ini kodenya Ini deskripsi Oke berarti kan tinggal Ini aja kan Kode formatif Kemudian Unit 7 Blah-blah-blah-blah-blah Berarti Sebentar ini dilipat enggak 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 dilipat ini ya Mungkin karena dia kelas 2 Satu atau semacamnya ini Sebentar ini Langsung ini 7 Ini enggak ada lagi Ini kode sudah Ini mungkin nama Mungkin ini deskripsi Nanti Nama formatif Kemudian Deskripsi formatif Ini text Ini text aja deh Text Kode ini varchar aja Jangan lupa Auto increment primary Kemudian Di Save Oke Lalu saya akan login Sepakai admin 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 ya Nah Untuk lebih memudahkan Dalam mengisi data Kedepannya Saya ingin Membereskan ini dulu Nama Mahasiswanya Nama siswanya Kemudian Jurusannya Gitu ya Kemudian Kelasnya Ini kan Agak ngaco Itu ya Oke Fitradunya juga ada yang Masalah Jadi Pertama tadi Bikin Dulu tabel Formatif Kemudian Kita perbaiki dulu Fitur Jurusan Kita buatkan edit Sama hapus Di halaman Jurusan Kita masuk ke Sublim dulu Ini Sisa-sisa Padi malam Kita buat projectnya Di C Sam H Admin jurusan Ini dia Kita buat opsi Kita buat link Edit Edit Ini habus Ini Jurusan Habus Masih Dan ya Bukan dollar Dan ID ID Jurusan Kita copy Ini aja Jurusan edit Oke Kemudian jurusan Tambah Belum ada Kita buat sekalian Di bawah sini Ini tabelnya Untung Tidak ada pasangannya Nah Ini jurusan Ini jurusan Tambah Namanya tambah Itu belum ada ID Nah BTN Dan Primary Aja Tambah Save Hasilnya Oke Kemudian Tadi menemukan error Di fitur Kelas Ubah Ini Ini bermasalah Ini Kita buka lagi Di fitur Kelas Ubah Oke Ini ambil Ada ambil Tahun Ada ambil Jurusan Tapi menaruh Tahun Di dalam Jurusan Ini Kejam Sekali ya Programmer Sebelumnya Oke Tetap Semangat aja Ini Kelas Ini Jurusan Kemudian Di atas Didegarasikan Jurusan Sudah Ini Value Di jurusan Sama dengan Kok ada I Kelas Nah Atau disini Kelas Doang Oke Nah Di kelas Lihat hasilnya Ada Oke Tapi gak membekas Value ID Jurusan Oke Sama dengan Kelas ID Jurusan Maka Selected Oke Beres Tinggal Tahun Ini Sama Yang Ini Kelas ID Tahun Selected Oke Ini Sudah Membaik Ya Oke Misal Kelas A A A A A A A A Aduh Ini Errornya Baik Banget Ini Nama Kelas Ruang Kelas Ini Select Ini Nah 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 Dah Ragi Sekarang Tinggal Query-nya Ini Matikan Dulu Ini Matikan Dulu Saya Langsung Dibuk Query Saja Ordai My SQL Error Oke Kalau punya Anda Normal Tidak error Seperti ini Tidak Sudah Dibenahi Nah Ini Ketemu Sebelahnya Nama Kelas Sebelah Kiri Nama Kelas Nah Ini Jurusan Sama Dengan Nah Aman Tidak ada Error Di Refresh Oke Berubah Kita Hidupan Lagi Ini Kelas A B B C Berubah Oke Berbaikannya Sudah Kemudian Jurusannya Ada Fitur Edit Dan Tambah Ditambah Jurusan Tambah Berarti Di Kita Bikin Tiga Back Langsung Nah Ini Dia Copy Aja Ini Backnya Namanya Jurusan Tambah Kemudian Back Lagi Namanya Jurusan Edit Satu Back Lagi Namanya Jurusan Hapus Oke Kita Buatkan Filenya Jurusan Tambah .phc Ngopinya Dari Kelas Tambah Aja Jangan Jangan Kalau Repot Gak Ada yang Gampang Dari Guru Tambah Kopi Aja Ke Jurusan Tambah Tambah Jurusan Sebenarnya Gak Usah Ngopi Pun Gak Apa Apa Tapi Nama Jurusan Doang Doang Kali Ketabel Jurusan Cuma Nama Jurusan Doang Nama Jurusan Namanya Ini Nama Sudah Gini Doang Ini Sampai Button Gak Usah Kemudian Perfotuan Gak Usah Ini Cuman Nama Satu Nama Query Nya Pun Cuman Nama Jurusan Ditutup Isinya Dengan Dollar Nama Sudah Tersimpan Larnya Ke Halaman Jurusan Valius Kita Buat Satu Baris Halaman Gampang Sekali Di Jurusan Sini Semula Tulisan Halaman Saya Klik Ulang Menunya Saya Tambah Jurusan Umum Sudah Masuk Gampang Sekali Insert Itu Guru Apa Jurusan Ini Men Sudah Masuk Sekarang Edit Tapi Di fitur Jurusan Guru Tambah Tadi Saya Nemu Lagi Kesalahan Anda Yang mempraktekan Video Saya Ini P Ini Bentuk Tindakan Bit Karena Saya Membuatnya P Kecil Password Sudah Ganti Ke P Kecil Semua Yang Di Atas Terganti Ke P Kecil Berarti Di Guru Ubah Juga Salah Mana P Besar Ini Kecil Malah Ini Kecil Di Sini P Kecil Di Sini P Kecil P Kecil Aman E Kemudian Jurusannya Beres Yang Tambah Kita Edit Masuk Ke Jurusan Edit Copy A Tambah Ctrl A Ctrl C Jurusan Edit Di HP Edit Jurusan Untuk bisa Mengedit Kita Ambil Dulu Data Yang Lama Select Bintang From Jurusan Where ID Jurusan Ini Namanya Ambil Wajib Kearah Pake Vex Kasop Kita Tabuk Di J R Gitu Aja Biar Pendek Terima Nama Value Ego Dr. JR Nama Jurusan Kita Lihat Kita Tadi Jurusan AA Sekarang Simpannya Bukan Insert Tapi Update Update Jurusan Set Nama Jurusan Yang mana Yang ID Jurusannya Adalah Ini Berhasil Tinggal Hapus Jurusan Hapus Kita Buat Dulu Mungkin Ngopi Dari Guru Hapus Jurusan Hapus Dari Hapus Jurusan Sudah Semua Tulisan Guru Berubah Jadi Jurusan Saya Back Refresh Yang Tiga Saya Hapus Oke Berhas Karena Ini Data Set Anak SD Maka Saya Ubah Menjadi Jurusan Umum Oke Nanti Yang TKJ Akan Saya Hapus Mata Pelajaran Data Mengajar Ini Umum Aman Data Kelas Ada Kelas TKJ Nah Kelas TKJ Ini Saya Hapus Nantinya Ya Karena Emang Tidak Ada Berarti Di Fitur Kelas Oh Kita Ubah Sejurusannya Jadi Umum Lagi Jadi Umum Ini Kemudian Jenjangnya 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 Tulis Paten 10 Sampai 11 Jenjangnya Milih 10 Satu Sampai 12 Berarti Di Kelas Tambah Jenjangnya 10 11 12 Ini Saya Ganti Pakai Power Ranger Bisa Begini Power Ranger Ranger Dari 1 Sampai 12 Nah Angkat 12 Di Programming Oke Lihat Termasuk Yang Diedit Siswa Kelas Ubah Ini Jenjangnya Saya Ganti Kelas Ubah Dari 1 Sampai 12 Angkat 12 Ini Spasi Nah BHP ECO Dollar Value Kemudian Angkat 12 Di Sini BHP ECO Dollar Value BHP ECO Dollar Value Angkat 12 Disini Ganti Dengan Dollar Value Mantap Wah Ada Banyak Nah Ini Cusat Cusat Yang Lama Belum Dibuang Aman Kemudian Di Fitur Kelas Saya Buatkan Hapus Tapi Hapus Nya Di Dalam Jadi Kalau Disini Kan Kelasnya Ada Orangnya Malah Di Hapus Di Dalam Lihat Dulu Oh Tidak Ada Orang Baru Dihapus Di Siswa Kelas Si Kelas Nama File Itu Kelas Siswa Mungkin Kelas Kelas Atau Siswa Kelas Nah Ini dia Saya Buatkan Link Hapus Link Hapus Bawahnya Masukkan Siswa Masukkan Siswa A Ini Saya Buat A BDN BDN Danger Post Klik Ada Confirmasinya Return Confirm Yakin Boom Index BDHB Tantanya Halaman Halaman Bukan Back Halaman Kelas Hapus Ada Rescore Tanda Tanya ID Dan ID Eko Dollar ID Kelas Memang Ada ID Kelas Disini Ada Ini ID Kita Set Refresh Ada Klik Yakin Oke Larinya Ke Halaman Kelas Hapus Di Index Cari Haraman Kelas Kita Dekatkan Kelas Ubah Ada LCI Sini Sini Copy Di bawah Namanya Kelas Hapus Saya Buatkan File Ngopi Dari Jurusan Hapus Hapus Yang Di Hapus Jurusan Melainkan Ke Kelas Tapi Selain Itu Dihabus Juga Data Siswa Kelas Jadi Kalau Suatu Kelas Dihabus Maka Anak Anak Di Kelas Itu Kan Harus Dihilangkan Oke Selesai Sekarang Yang Kosong Kosong Ini Saya Hapus Tapi Sebenarnya Daripada Saya Hapus Pengen Saya Dit Aja Misalnya Kelas Ini Tak Ubah Jadi Kelas Satu Maksudnya Begitu Surusan Umum Kelas Satu Penjang Satu Kelas Dua Ini Kelas Tiga Kita Intip dulu Di Excel Ini Apakah Ada Tanda Tanda Kelas Tanda Oh Ini Kelas Empat Semester Dua Maksudnya Begitu S2 Oke Mungkin Itu dia Kenapa Kalau dimulai Dari Tujuh Formatifnya Karena Formatif Satu Sampai Enam Itu Di Semester Satu Tapi Ini Kelas Empat Tiga Ubah Ini Kelas Ruangannya Empat Kelasnya Kelas Empat Ini Ruangannya Lima Kelasnya Kelas Lima Ruangannya Enam Ini Kelasnya Kelas Enam Oke Ini Ruangannya Ruangan Satu Tapi ada Masalah Ini Jurusannya Sama Ini Ada Nis Data Kelas Ada Nis Nomor Tahun Betul Nama Jurusan Tahun Nama Jurusan Ini Nama Kelas Nama Kelas Ini Jenjang Kelas Ini Baru Opsi Nah Lengkap Oke Itu Dulu Updatingnya Sampai Jumpa Di video Yang Selanjutnya Selanjutnya